Ibu kita Aisyah bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasulullah, Aru'ayta in alimtu ayyu laylatin laylatul qadar Ma'akulu fiha Wai Rasulullah, jika saja suatu malam aku tahu bahwa ini malam laylatul qadar Maka apa doa yang mesti aku ucapkan? Maka Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada istri beliau Ya Allah, engkau yang maha memberikan maaf dan engkau suka memberikan maaf Menghapuskan dosa dan kesalahan Oleh karena itu, maafkanlah diriku, hapuskanlah dosa-dosaku Hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidhi Kata alimam Al-Khalil bin Ahmad Jika seseorang berhak dihukum karena kesalahan Lalu anda tinggalkan dia tanpa menghukumnya Maka anda baru saja bersikap Al-Afu kepada dia Jadi kalau kita sering dengar Oke saya maafkan, tapi biarkan proses hukum tetap berjalan Maka itu bukan Al-Afu Kata alimam Al-Qayyim, Rahimahullah Kalau anda punya banyak permintaan Tapi waktu nggak cukup untuk menyebutkan satu demi satu permintaan tersebut Maka mintalah ampunan kepada Allah Karena jika Allah ampuni kita Kita akan selamat di dunia maupun di akhirat Kalau seorang Aisyah radiyallahu ta'ala anha Diajarkan doa ini Pantaskah kita sombong di malam ini Pantaskah kita ujub dengan bacaan Quran kita Dengan sholat terawah kita Nggak pantas Orang-orang yang mengerti Allahumma inna ka'afun itu tahu diri Ketika ia baca Allahumma inna ka'afun Dia ingat dosa-dosanya Maka maksimalkan doa ini hadirin Binta sama Allah, gemis sama Allah Allah senantiasa membiarkan hamba-hambanya Dengan tidak menghukumnya Atas dosa-dosa hamba-hamba tersebut Selama hamba itu tidak melakukan kesyirikan Terima kasih telah menonton!